Teman sekalian, prosesi mati dalam Islam bisa beragam, tapi itu bukan jadi tolok ukur Bukan jadi tolok ukur Yang dirasakan dalam Islam kalau orang mati, dengan beragam tadi proses mati itu cuma satu Sakharafil maut Apa itu? Proses ruh keluar pada saat mereka tarik, gitu saja Jadi orang yang ditabrak kereta api gak lagi bilang, aduh kepala saya sakit Orang yang meledak di pesawat, gak lagi bilang, aduh panas dibakar sama api Orang yang tenggelam di lautan, dimakan, dicubit-cubitin sama ikan, tidak bakal mengatakan badan saya sakit Begitu juga dengan orang yang mati di atas ranjang Bisa saja, bisa saja, orang yang mati ditabrak kereta api, itu lebih bahagia dan lebih mudah mati dibandingkan orang yang mati di atas ranjang Karena ini beriman, ini kamu